Ternyata placebo ini bukanlah sekedar fake medicine. Disrupsi masih terus saja berlangsung dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang agak menipu jawabannya. Hari-hari ini misalnya saya banyak ditanya oleh para produsen atau pemasok alat-alat kesehatan yang banyak dipakai di rumah sakit. Pertanyaannya bagaimana wajah rumah sakit di hari esok? Salah satu alasannya adalah sekarang banyak sekali dilakukan telehealth dan kita menyaksikan ada cukup banyak rumah sakit yang dijual. Silahkan Anda buka iklan-iklan mengenai properti dan salah satu yang menarik perhatian kita adalah banyak sekali rumah sakit yang sekarang ditawarkan. Jadi banyak rumah sakit yang sekarang berpindah tangan lengkap dengan izin-izinnya yang sudah dimiliki oleh banyak dokter. Nah apakah benar rumah sakit akan hilang? Pada waktu saya berkunjung ke dua perusahaan besar di dunia ini. Saya berkunjung ke Cisco di California dan saya juga berkunjung ke Huawei di Tiongkok. Disitu saya melihat perkembangan teknologi. Mulai dari 5G sampai dengan operasi-operasi jarak jauh yang sampai 6G dan mereka sudah mulai mengeksplorasi menuju 7G. Jadi luar biasa sekali perkembangannya memang perkembangan transistor yang dimampatkan terus-menerus dalam satu IC yang semakin kecil semakin canggih. Alat-alat pendukungnya juga semakin luar biasa. Kemudian muncullah ramalan-ramalan bahwa ke depan semuanya akan sangat mungkin dilakukan dari jarak jauh. Ini ada benarnya. Tetapi setelah saya membaca studi yang dilakukan oleh Harvard Health Publishing, khususnya adalah Harvard Medical School yang bekerja sama dengan Beth Israel Medical Center, maka saya berubah pikiran. Saya membaca disitu ada suatu dampak lain yang namanya adalah placebo effect. Hari ini kita menyaksikan kemungkinan besar rumah sakit tetap akan dibutuhkan dan pasien tetap akan datang ke rumah sakit. Mengapa demikian? Karena studi yang dilakukan oleh salah seorang profesor yaitu Ted Kepcak yang sudah melakukan studi ini selama 23 tahun dengan melakukan 84 kali percobaan. Yang kemudian muncullah sebuah studi yang dipublikasi yang berjudul placebo effect. Jadi ada efek dampak dari placebo. Apa itu placebo? Saya kira Anda sudah tahu bahwa placebo adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika dokter akan melakukan uji klinis atau peneliti melakukan uji klinis. Dan biasa kita di rumah sakit tidak tahu ada dua jenis dokter. Dokter praktek dan satu lagi adalah dokter riset. Keduanya tentu saja bisa saya berbeda pandangan terutama adalah ketika menyelamatkan pasien. Misalnya saja belum lama ini kita membaca di harian New York Times tanggal 5 Agustus tahun 2020. Di situ diceritakan dalam situasi pandemi dua orang dokter. Yang satu adalah dokter di ICU bernama Manggala Narasiman bersama dengan Stella Han, ahli paru-paru. Yang berdebat menghadapi dokter riset yaitu Alex Peropoulos. Nah Alex ini menadaskan bahwa rumah sakit kita sedang ikut terlibat melakukan riset dan riset ini akan berdampak dalam jangka panjang. Tentu saja riset ini adalah sebuah uji klinis untuk mengukur suatu obat tertentu dampaknya bagi pasien. Ini tidak nyaman bagi dokter praktek yang ada di sebelah tempat tidur yang tugasnya adalah untuk menyelamatkan pasien. Dia tentu saja harus sangat berhati-hati dalam keadaan apapun dia harus menolong pasien supaya bisa tetap hidup dan selamat. Apa yang terjadi kemudian ternyata riset itu harus menandaskan bahwa harus ada yang disebut dengan double blind. Artinya si pasien maupun si dokter tidak boleh tahu apakah ini obat yang ada di tangannya ini adalah obat betulan, traditional medicine, atau dia adalah placebo. Placebo barangkali hanya diisi sekedar tepung saja atau kosong tidak ada isinya apa-apa. Atau kalau infus ya tidak ada cairan apa-apa, ya hanya sekedar cairan biasa saja. Nah ini kemudian diberikan kepada pasien tentu saja mengalami rasiman bersama dengan setelahan dokter paru dan dokter di ICU yang bertugas untuk menyelamatkan pasien tentu gelisah karena dia tidak tahu yang di depannya ini apa. Nah dokter riset mengatakan kita semua harus disipin melakukannya, jangan berikan obat lain, lakukan itu. Seperti itulah yang dilakukan dalam uji klinis harus ada pembandingan dengan memberikan placebo. Saya kebetulan pernah melakukan penelitian dengan menggunakan placebo ini, tapi ini bukan dalam dunia kesehatan, ini adalah dalam satu ilmu sosial yang saya lakukan studinya di masa lalu. Dan saya memilihnya di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan dukungan dari Profesor Malik Fajar yang kelak dikenal pada saat itu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya kemudian dipandu dan diizinkan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan studen dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah studi saya adalah mengenai dampak dari suatu rumor. Kita ketahui Indonesia pernah mengalami situasi yang sulit, gawat sekali karena masyarakatnya mudah percaya pada hoax, mudah percaya pada rumor. Waktu itu belum ada teknologi, jadi belum ada yang namanya hoax. Jadi masih menggunakan dari mulut ke mulut atau selebaran yang dulu kita bilang ini surat kaleng begitu. Nah maka kami melakukan studi dengan menggunakan 18 kelas di sana. 18 kelas mula-mulanya adalah 4 x 4, jadi ada 16, ditambah 2 pembanding. Jadi 2 itu adalah saya lakukan untuk menguji strategi yang tidak ada strateginya. Inilah semacam placebo, jadi kosong di sana. Di sini ada treatment 16 kotak itu, 16 kelas itu ada treatment-treatmennya yang kita lakukan yang sama satu sama lain. Di sini hanya ada pemulanya saja, efeknya saja, tetapi setelah itu tidak ada strateginya di 2 kelas yang terakhir. Di 2 kelas itulah kita sebutnya efek placebo. Kita tes apakah hasilnya tanpa treatment sama dengan mereka yang dilakukan treatment yang sangat keras ini. Dan ternyata hasilnya memang significantly different. Nah karena significantly different, maka kita bisa menarik kesimpulan. Nah selama ini misalnya para ahli ketika melakukan penelitian kemudian melihat hasilnya antara yang dilakukan placebo dengan yang diberikan treatment betulan. Apakah ada perbedaannya? Kalau ternyata dikasih treatment ini hasilnya positif, placebo juga positif. Berarti dia naiknya bukan karena treatment kita, tetapi karena ada sesuatu lain. Placebo saja bisa menaikkan. Sehingga kemudian banyak mengatakan placebo ini hasilnya akhirnya tidak memberikan dampak apa-apa. Bahkan dalam beberapa penelitian dikatakan ini mengakibatkan apa yang disebut sebagai fake. Sebagai sesuatu yang sifatnya palsu dan tidak memberikan apa-apa. Nah studi yang telah dilakukan oleh Profesor Ted Kapcak ini, dia melakukan trial sebanyak 84 kali berturut-turut selama 23 tahun sehingga kemudian dia bisa menarik kesimpulan. Ternyata placebo ini bukanlah sekedar fake medicine, tetapi adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dan inilah yang melatar belakangi saya. Berani mengatakan bahwa ke depan rumah sakit dan dokter serta peralatan teknologi tetap dibutuhkan dan pasien akan mengalami suatu dampak tertentu di sana. Dan dampaknya itu adalah dampak placebo. Ted Kapcak menemukan bahwa ternyata placebo ini more than positive thinking. Jadi katanya kalau orang datang ke rumah sakit, orang kemudian ditangani dengan dokter dengan baik, bahkan dia ketika bertemu saja barangkali simptom-simptomnya telah berubah. Dan ternyata more than positive thinking itu yang dimaksud adalah pikiran itu bisa berpengaruh pada organ-organ tubuh kita. Dan inilah yang disebut dengan stronger connection, yaitu antara brain dan body kita. Jadi antara otak dengan tubuh kita. Dan mengakibatkan simptom-simptom di dalam tubuh kita ketika kita mengalami sakit. Misalnya mual-mual, sakitnya, debaran jantung, rasa-rasa yang tidak enak dan sebagainya. Yang membuat kita kemudian menemukan, eh ada sesuatu di tubuh kita. Ternyata simptomnya bisa hilang. Nah Ted Kapcak ini juga mengatakan bahwa dalam situasi tertentu, placebo ini bisa sama hebatnya dengan traditional medicine. Tentu saja saya tidak tahu persis, ini adalah bidangnya para dokter. Hanya bacaan saja yang saya baca. Jadi jangan gunakan ini sebagai alat untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Karena saya bukanlah ahli dalam bidang ini. Jadi ini disclaimer bagi Anda semua. Ini hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa kelak rumah sakit akan sangat dibutuhkan. Karena ternyata Ted Kapcak juga mengatakan bahwa ketika ditangani oleh dokter yang mempunyai penampilan tertentu, di situ ada orang yang pakai baju putih, memegang alat. Kalau simbolnya kita sehari-hari melihatnya ada stetoskop, alatnya dingin. Kemudian dokter dengan tangan dingin memegang kita, memeriksa denyut nadi kita, dia ngomongnya dengan baik, dia meringankan beban kita, dia menanyakan ada apa, masalah apa, oh masalah semua orang juga punya masalah dan lain sebagainya. Dia menghibur kita dan katanya ini bisa berdampak positif. Apalagi di rumah sakit ada alat-alat kesehatan. Jadi begitu masuk ke sana, orang merasa sudah ditangani. Ini berbeda sekali dengan mereka yang datang ke kamar ICU, tidak diapa-apakan, berjam-jam menunggu, makin dia frustasi. Dan rasa sakitnya tentu saja akan semakin dalam. Nah hal-hal seperti inilah yang menimbulkan pikiran dalam otak saya, bahwa rumah sakit pasti akan tetap dibutuhkan. Jadi kalau lihat studi-studi yang ada di dalam teknologi baru, dunia digital, ini mengesankan bahwa dokter tidak lagi diperlukan untuk bertemu dengan pasien cukup dari jarak jauh. Kita bisa minta sama dokter untuk melakukan diagnosa pada kita dari jarak jauh. Dengan menggunakan kamera dan sebagainya, leher kita bisa dilihat, apakah di situ ada radang atau tidak, dan bisa dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak memerlukan hubungan dari jarak dekat, apalagi karena belum lama ini kita mengalami masa pandemi. Dokter juga agak khawatir bertemu dengan Anda dari jarak dekat. Banyak dokter yang bahkan menjadi korban. Nah dalam situasi seperti itu, memang saya berpikir, wah ini jangan-jangan sudah tidak dibutuhkan lagi. Banyak sekali teknologi ya, bahkan bisa dipakai untuk operasi. Jadi operasi itu memungkinkan karena latensinya memang sangat rendah. Sehingga ketika digunakan alat dari jarak jauh dengan sedikit bantuan robot, maka dokter sudah melakukan percobaan pada jarak 50 miles, sudah bisa dilakukan operasi. Ini terjadi di Tiongkok. Tapi apakah nanti dengan sendirinya rumah sakit akan hilang? Jawabannya adalah belum tentu. Karena lagi-lagi ternyata rumah sakit telah menimbulkan dampak placebo yang kuat, menurut temuan-temuan ini. Oleh karena itulah, maka Tep Kacak mengatakan bahwa ternyata ada hal yang lebih penting dari sekedar kita mendapatkan obat. Di situ adalah penanganan dengan baik dari rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ini yang pertama adalah placebo ternyata memberikan new insight. Ada insight baru. Bahwa ternyata placebo ini bukan hanya ada di kepala manusia, melainkan dia bisa menembuhkan dengan cara lain. Apa itu cara lain? Adalah cara non-farmakologi katanya. Jadi bukanlah dengan obatnya, tetapi dengan pikiran. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu saja. Lah, itu kan yang hilang adalah simptomnya, bukan penyakitnya. Betul. Studi-studi ini mengatakan, dari bacaan yang saya baca, penyakitnya belum tentu hilang, kolesterolnya belum tentu hilang. Jadi kalau orang asma yang hilang itu annyalah barangkali sesak nafas ya, tetapi keadaan paru-parunya masih tetap sama. Nah, beberapa penelitian lain mengatakan bahwa ternyata kalau orang sudah menghadapi penyakit yang sangat gawat, kemudian dia mengalami efek placebo, barangkali sakitnya hilang, simptomnya hilang, kemudian keluar dari rumah sakit, mereka kemudian mengambil langkah yang drastis untuk merubah gaya hidupnya. Jam tidurnya mereka robah, kamarnya mereka robah, tempat tidurnya, debu-debunya mereka bersihkan, keluarga kemudian menjaga makanan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Dan akhirnya perlahan-lahan tubuhnya akan membaik, karena manusia yang mengalami tekanan yang sangat besar, juga kemudian bisa belajar. Nah, cuma kelemahan dari studi ini mengatakan bahwa belum diketahui siapa yang bisa mengalami dampak placebo ini. Tidak semua orang juga bisa mengalami dampak placebo. Bahkan dikatakan kalau dikasih placebo saja dia tidak membaik, barangkali kemungkinan besar juga dikasih obat juga belum tentu dia membaik. Bisa saja terjadi, karena kekuatan pikirannya demikian kuat menghambat. Itu adalah beberapa kesimpulan. Tentu saja juga kita melihat ada orang yang ternyata dikasih obat bisa sembuh. Ini memang menimbulkan banyak sekali pikiran-pikiran bahwa studi tentang placebo ini masih harus terus dilakukan. Saya membatasi diri pada keahlian saya dengan melihat dampak disrupsi. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa rumah sakit akan tetap dibutuhkan, dokter tetap dibutuhkan. Karena kehadiran dokter dengan jubah putih dan alat-alatnya itu akan tetap membantu manusia merasa lebih nyaman. Dan kita memerlukan kehadiran dokter-dokter yang demikian. Baiklah saya tutup saja dengan suatu cerita, karena ini juga terjadi pada beberapa orang yang saya kenal. Barangkali Anda pernah mendengar cerita mengenai batu ponari. Batu ponari itu kemudian dicelupkan pada pasien yang antri banyak sekali. Pada masa itu kita ketahui belum ada BPJS, banyak orang yang juga berpikirnya mungkin masih percaya dengan goib dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan bahwa ada seorang anak kecil menemukan batu petir, maka itu menimbulkan hub. Dan ponari kemudian mencelupkan batunya kepada semua orang yang antri. Sebagian ada yang mengatakan, saya merasa lebih enak. Tapi sebagian lagi mengatakan, saya nggak tahu. Jadi mereka cuma ikut ke bawah arus saja pada waktu itu. Kita tidak tahu apakah ini placebo atau bukan. Saya pernah berkenalan dengan salah seorang pilot. Dia sekolah di luar negeri, bertahun-tahun dia kesulitan untuk lulus. Tapi kemudian dia akhirnya sukses sebagai pilot. Dan hari ini sering saya temui dia menjadi pilot salah satu penerbangan domestik di Indonesia. Dan dia adalah pilot yang handal. Nah yang menarik perhatian saya adalah ketika dia sekolah di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat dia dinyatakan lulus, dia memperoleh sertifikat. Tetapi sebetulnya dia mengalami satu masalah kesehatan. Apa itu? Buta warna parsial. Menurut dia di Amerika itu walaupun dia mengalami buta warna parsial, dia tetap diizinkan untuk membawa pesawat terbang. Lagi-lagi ini adalah menurut orang yang menyampaikan ini kepada saya. Nah yang menarik perhatian saya, setelah itu dia pulang ke Jakarta. Dan dia ikut tes untuk menjadi pilot di airline domestik kita. Yang menarik lagi adalah ternyata dia ditolak. Karena tidak lulus tes, diketahui dia menderita buta warna parsial. Dan betapa cemasnya anak ini. Karena sekolah menjadi pilot itu mahal sekali. Membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi juga dia sekolahnya juga di Amerika. Di sini saja sudah mahal. Di Amerika lebih mahal lagi karena Anda membayarnya dengan US Dollar. Dan harus tinggal di sana selama setahun dan lain sebagainya. Nah kemudian dia minta bantuan saya, tapi saya tidak bisa menolong apa-apa. Karena itulah peraturan di sini. Dia kemudian ditolong oleh orang tuanya. Orang tuanya bilang, ya sudah kita panggil pendeta saja. Didoakan di rumah. Dan didoakan oleh pendeta. Dia mengatakan, saya tidak percaya nih dengan beginian. Mana mungkin katanya bisa disembuhkan. Buta warna parsial dengan didoakan. Tetapi karena dia adalah anak yang baik. Dia nurut sama orang tuanya. Dia ikut saja. Dan apa yang terjadi kemudian setelah didoakan beberapa kali. Dia ikut tes lagi. Ternyata dari sepuluh hal yang dia tadinya gagal, turun menjadi delapan poin. Setelah didoakan lagi, ikut ujian lagi, turun lagi jadi enam poin. Turun lagi jadi empat poin. Turun jadi tiga poin. Dan akhirnya dia lulus sebagai pilot. Dan hari ini telah berpraktek sebagai pilot penerbangan domestik di Indonesia. Yang saya kira dia cukup sukses. Hidup keluarganya juga lebih baik hari ini. Nah apakah ini placebo? Bisa saja. Kemungkinan besar ini placebo. Lagi-lagi kita sering mendengar dari sejumlah orang yang mengatakan That is the law of attraction. Pikiranmu akan nentukan apa yang akan kau alami. Karena apa yang kita pikirkan dia akan menarik sesuatu. Dan kali ini dalam dampak placebo sekali lagi adalah pikiran ternyata bisa bekerja sama dengan organ-organ tubuh kita. Sekali lagi saya bukan ahli kesehatan. Saya hanya ingin berbincang-bincang tentang dampak placebo. Namun saya berani mengatakan bahwa rumah sakit akan tetap dibutuhkan. Stay relevant. Terima kasih. selamat menikmati